Puluhan barang rampasan dari kasus korupsi akan dilelang KPK Jumat pagi. Acara pelelangan barang rampasan ini merupakan agenda kesekian kalinya antara KPK dengan kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang. Nah di sini setidaknya saya melihat ada 9 mobil yang akan dilelang. Mulai dari mobil Honda Jazz, kemudian ada Jeep Ranger, hingga yang termahal mobil merek Lexus seharga dengan nilai limit 1,29 miliar rupiah. Nah barang-barang ini, kendaraan ini disita oleh KPK dari para koruptor. Nah salah satunya koruptor dari Ahmad Fatona yang terlibat kasus korupsi dari kuota impor sapi. Mobil Honda Jazz-nya ini dihargai dengan nilai limit seharga 119 juta rupiah. Syarat mudah untuk menjadi peserta lelang barang rampasan hasil korupsi harus memiliki akun terverifikasi di website lelang djkn.kemenkeu.go.id. Peserta wajib hadir di Gedung Merah Putih KPK sejak pukul 10 pagi. KPK berharap agar semua barang yang dilelang akan laku semua. Pasalnya hasil lelang akan masuk ke dalam kas negara sebagai pemasukan bukan pajak. Dan berdasarkan data hingga Kamis malam, peserta lelang berjumlah 150 orang. Tania Francisca, Edith Yawahyu melaporkan untuk NET.